Oke, sekarang kita akan coba memberi informasi bagaimana meng-connect dari device yang kita sudah buat yaitu wireless dongle dengan memakai Raspberry Pi dengan OTG kabel sehingga bisa connect Android Auto ini tanpa kabel. Kita coba nanti masuk ke iPhone-nya dengan mengkoneksi Bluetooth untuk konfigurasi awal kemudian pakai wireless-nya. Kita coba masukkan ke Android Auto di mobil. Tidak terlalu kelihatan di situ. Saya infokan ini dia yang sudah menyala. Dia butuh sekitar 30 menit, 30 detik maksudnya, untuk bisa connect ke Bluetooth-nya. Oke, sekarang kita ke handphone-nya untuk masuk pertama di Bluetooth-nya. Di sini ada nama dari Android Dongle. Ini bisa dilihat di situ. Kita pilih Android Dongle. Kemudian kita pasangkan. Sehingga dongle sudah terkoneksi dengan Bluetooth untuk konfigurasi awalnya untuk mendapatkan Wi-Fi. Kemudian kita balik ke koneksi untuk Wi-Fi-nya. Kita ambil ke Wi-Fi. Kemudian kita ada waris dongle di sini. Kita masukkan. Seperti ini kita lihat. Di sana koneksi sudah langsung terhubung ke Android Auto dan di handphonenya sudah memakai wireless dongle. di sini mungkin kita lihat informasinya disana sudah terkoneksi semua di handphonenya. Begitu sedikit informasi untuk koneksi di handphone memakai wireless dongle Raspberry Pi. Terima kasih.